Penemuan Negeri Sabah di Indonesia bermula dari tulisan Kiai Haji Fahmi Basya. Lahir di Padang, 13 Februari 1952, Fahmi Basya adalah seorang penulis, peneliti, dosen, penceramah, bahkan seniman. Ketertarikannya pada Matematika dan Al-Quran, melarikan buku Matematika Islam I, yang pernah dinobatkan Dignas sebagai buku terbaik, dan dibagikan ke 6.000 sekolah di Indonesia. Tahun 1984, berbekal mesin ketik dan rugos, terbitlah buku pertamanya berjudul One Million Phenomena, Sejuta Phenomena Al-Quran. Hingga kini, buku itu terus disempurnakan, dan telah mencapai cetakan ketiga. Kiai Haji Fahmi Basya melakukan penelitian Matematika di Al-Quran sejak tahun 1979. Data Matematika di Al-Quran dan Sunnah Nabi dibuat model Matematikanya. Fahmi Basya menemukan model piramida 286 dari Al-Quran, dari atas mirip alupadatun di Borobudur, yaitu bagian atas Borobudur. Dari kesamaan ini, penelitian terhadap Borobudur mulai dikembangkan. Borobudur adalah ars yang dipindah pada kisah sabah di Al-Quran. Secara dahsyat sekali, ini kecepatan yang melebihi kecepatan cahaya. Sepertinya akal kita tidak bisa menampung ini. Tetapi sebelumnya, ada peristiwa yang maha dahsyat. Sebelum itu ya? Sebelum itu. Pada kisah Nabi Sulaiman, di zaman Nabi Sulaiman, yaitu perpindahan ars ratus sabah. Sedangkan di dalam Al-Quran sendiri, ada juga perpindahan. Di dalam Al-Quran dikatakan Allah yang menciptakan tujuh langit dan sebagian dari bumi seperti mereka. Wa minal ardi miflahunna dan sebagian dari bumi seperti mereka. Jadi hanya sebagian dari bumi saja yang seperti mereka. Sebagian dari bumi seperti mereka itu adalah negeri sabah. Karena negeri sabah satu-satunya negeri di bumi yang dikatakan Baldatun, Toyibatun. Dan itu adalah Indonesia. Indonesia, negeri sabah. Baldatun, Toyibatun, Warabun Ghafur. Negeri baik dan rap pengampun. Airnya berlimpahan, persediaan oksigennya tidak terbatas. Alamnya senantiasa diremajakan kembali oleh proses-proses organis. Dan negeri yang baik, keluar tumbuh-tumbuhannya dengan izin pemeliharannya. Dan yang tidak baik, tidak keluar, mainkan dengan susah. Jadi di negeri yang tidak baik itu, tumbuh-tumbuhannya tidak baik. Tumbuh-tumbuhan yang tidak baik itu adalah tumbuh-tumbuhan yang sedikit antioksidannya. Dan di negeri yang baik itu, tumbuh-tumbuhannya banyak antioksidannya. Karena dia terkena sinar matahari sepanjang tahun. Dan itu adalah ciri dari negeri yang berada di daerah tropik. Indonesia adalah negeri yang berada di daerah tropik. Terima kasih telah menonton! Allah yang menciptakan tujuh langit dan sebagian dari bumi seperti mereka. Sudah lama kita mengetahui bahwa langit itu tujuh. Langit itu tujuh sudah disebut sejak zaman Nabi Nuh AS. Dalam surat Nuh dalam Al-Quran, Nabi Nuh mengatakan, Apa tidak engkau lihat bagaimana Allah menciptakan tujuh langit bertingkat-tingkat? Di dalam surat Mulko ya tiga dikatakan, dia yang menciptakan tujuh langit bertingkat-tingkat. Sebenarnya, langit tujuh itu adalah sebuah pelajaran matematika yang mengatakan kepada kita ada lingkaran yang jari-jarinya tujuh. Lingkaran yang jari-jarinya tujuh ini kelilingnya adalah empat puluh empat. Kalau lingkaran yang kelilingnya empat puluh empat ini kita bikin bentuk petaknya, maka dia menjadi bujur sangkar yang sisinya sebelas. Jadi, itulah fenomena langit tujuh dalam bentuk petak dalam dua dimensi. Tiga dimensinya adalah balok, sebelas kali sebelas kali sebelas, yang jumlah baloknya adalah satu tiga tiga satu. Fenomena dari sebelas ketujuh itu akan membuka rahasia fenomena arsnya atas air. Seperti disebut pada surat kesebelas ayat tujuh. Wakana arsyuhu alalma dan adalah arsnya atas air. Dan keliling empat puluh empat ini adalah kode dari surat asap atau surat kabut, surat adukan itu surat keempat pelompat. Di dalam Al-Quran, surat ke-21 ayat 30 dikatakan, apatidak orang kafir melihat bahwa langit dan bumi itu dulunya satu kesatuan yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya. Kalau satu kesatuan yang padu, yang terdiri dari 1331 balok itu kita pisahkan, maka ia akan terpisah menjadi dua bagian. 285 dan 1046. 1046 ini diidentifikasi sebagai kode dari alif lamim dalam daftar enam surat yang dibuka dengan alif lamim. Jadi, 1046 ini adalah himpunan alif lamim. Jika satu balok padanya diletakkan di atas piramida 286 ini, pastilah yang satu itu adalah alif lamim. Sisanya di atas adalah 1045. 1045. Dan ini adalah kode dari sudut air 104,5 derajat. Itu sebab lanjutan dari ayat itu mengatakan, dan dari air kami jadikan tiap sesuatu yang hidup. dan bentuk payung ini disebut pada ayat selanjutnya. dan kami telah menjadikan langit payung yang terpelihara, dan mereka dari ayat-ayatnya berpaling. Itulah balok alam semesta yang merupakan model dari satu kesatuan yang padu. di tengah-tengah balok alam semesta itu, ada satu balok yang disebut suduril alamin. Di dalam Al-Quran surat 29 ayat 10 dikatakan, Bukankah Allah lebih mengetahui karakter apa-apa yang ada dalam suduril alamin. di dalamnya ada piramida 286 dengan balok paling atas adalah suduril alamin. Piramida 286 ini dibangun oleh balok-balok yang jumlahnya 286. Piramida 286 itu adalah duplikat bentuk balok dari surat Al-Baqarah yang ayatnya 286 dan ayat satunya adalah Alif Lamim. Kalau sebuah balok mewakili Alif Lamim maka diagonal ruangnya adalah Lamim. Ini adalah kemajuan setapak dalam memahami Alif Lamim. Alif Lamim diwakilkan kepada sebuah balok. Kita sebut balok Alif Lamim. Jika satu balok dari balok alam semesta itu diletakkan di bumi kita jadi mengerti sekarang mengapa Ka'bah dikatakan diletakkan. dengan istilah Wudi'ah. Kata letakkan itu dikamuskan pada surat keempat ayat 102 yang mengatur tata cara menjaga pos keamanan. jika balok 11 x 11 x 11 kurang 1 itu terbuat dari batu dan kita memahatnya untuk menjadi piramida 286 kita dapat melakukannya. tetapi apakah Anda mengerti bahwa balok bongkaran yaitu sisa daripada pemahapatan tadi kalau kita susun dia akan merupakan alas dari piramida 286 sehingga sekarang kita memerlukan orang untuk memindahkan piramida 286 kepada alasnya. Dan itu adalah terjadi dalam kisah Nabi Sulaiman memindahkan ars sabak. Maka terjadilah piramida 19 yang alasnya terdiri dari 19 x 19 balok. ayat Al-Quran ini mengatakan siapakah pemelihara langit yang tujuh dan pemelihara ars yang azim? Jika piramida 19 itu ditambah dua lantai lagi kita bertanya mengapa kamadatu itu dua lantai? Kamadatu itu adalah dua lantai lantai paling bawah dari Borobudur maka terjadilah piramida 23 karena alasnya terdiri dari 23 x 23 balok 23 x 23 x 12 ini adalah balok Al-Quran kita tahu Al-Quran itu ayatnya 63 48 adalah 23 x 23 x 12 ini yang kita sebut balok Al-Quran dan semuanya bilangannya adalah 230 bersama 112 ini dan itu bilangan yang habis dibagi 7 tanpa 112 ini juga habis dibagi 7 di sini terlihat dua lantai inilah yang menyebabkan dia menjadi balok Al-Quran sehingga sekarang kita bisa menjawab mengapa kamadatuh itu dua lantai karena dia adalah sebuah piramida yang berada di dalam balok Al-Quran dan bahkan kita juga bisa menjawab mengapa di arupadatuh itu susunan setupanya 16 x 24 x 32 itu bisa dijawab di sini baloknya 5 kodrat mukanya ini atasnya adalah 5 x 4 kurang 4 itu 16 ini 7 kodrat wajahnya di sini adalah 7 x 4 kurang 4 adalah 24 dan ini 9 kodrat wajahnya adalah 9 x 4 kurang 4 itu 32 jadi secara matematis mengapa di arupadatuh itu tersusun bilangan 16 x 24 dan 32 bisa dijawab dengan piramida 23 kita bisa lihat di sini wajah 16 16 16 16 wajahnya kemudian di 24 ini wajahnya 24 dan di 32 ini wajahnya memang 32 jadi kita sudah menemukan model matematika dari Borobudur itulah Borobudur versi Al-Quran pertanyaan ketiga yang perlu dijawab pada arupadatuh adalah mengapa ada stupa yang terbuka dan ada yang kosong kalau kita berhitung dari sini kita menemukan bilangan 16 di sini dan kalau kita berhitung dari sini ternyata orang yang membuat arupadatuh ini menandai bilangan 19 dengan terawang terbuka kalau 16 ini dilanjutkan ke sini dengan 17 18 di sini ternyata yang membuat arupadatuh ini menandai 19 lagi dengan terawang terbuka terawang terbuka pertama awal dan ini terawang terbuka akhir kalau kita melanjutkan 32 ini ke sini jadi 33 di sini 34 di sini ternyata 45 di sini 8 di sini 17 di sini ini adalah sebuah kalender 8, 45, 17 kalau kita berhitung 1 di sini 2 di sini ternyata 14 itu kosong kalau ini adalah surat sahabat ternyata surat sahabat itu setelah 19 dia berganti jodul kalau ini surat al-insan ternyata surat al-insan ayat 19 itu mengatakan di ayat 19 tentang wildan anak muda dan surat al-insan itu ayatnya 31 kalau kita melanjutkannya dengan surat tur di sini 2 di sini ternyata ternyata stupa yang terbuka itu terawangnya jatuh di ayat 24 surat tur 19 ini isinya wildan surat al-insan ayat 19 artinya anak muda dan patungnya memang anak muda dan 14 ini surat sahabat ayat 14 mengatakan Nabi Suleman runtuh Nabi Suleman runtuh sehingga stupa ini kosong jadi Nabi Suleman di sini duduk karena tongkatnya pendek dia duduk dan tongkatnya dibakar rayap dan dia runtuh dan 24 ini surat tur berisi gilman 24 seorang pelayan juga di sorga tetapi dia dibikin agak tua supaya kita bisa membedakan wildan yang lebih muda jadi ini anak muda ini agak tua jadi kita bisa menjawab mengapa terbuka dan mengapa kosong itulah piramida 23 tingginya 12 dan merupakan model dari sebuah bangunan yang disebut Ars dalam Al-Quran surat ke-23 ayat 86 dikatakan siapakah pemelihara langit yang tujuh dan pemelihara Ars yang azim dikodekan di bilangan 23 dan ayatnya mengatakan Arsabah itu Ars yang azim juga disebut pada ayat 23 jika kita turun ke Ka'bah kita membuat garis dari Rukun Syami ke Hajar Aswad garis itu kita perpanjang kita teruskan ternyata garis itu persis meliwati bagian atas dari Arsabah bukti pertama adanya bangunan yang dipindah dengan sangat cepat di Sabah meninggalkan bukti fisik seperti disebut dalam Al-Quran seorang yang berilmu kitab mengatakan kepada Nabi Sulaiman aku bisa datangkan dia kepadamu sebelum kembali kepadamu penglihatanmu dan ternyata jarak antara istana Ratu Boko dan Barobudur itu hanya 36 kilometer sebuah jarak yang ideal untuk penerbangan burung karena burung hut-hut terbang dan kembali melaporkan kepada Nabi Sulaiman kemudian dia membawa surat dan melemparkannya di istana Ratu Boko dan sekarang kita temukan lempengan emas itu plat emas itu di dalam kolam di istana Ratu Boko kita masih bisa lihat tulisan Allah di lempengan ini itu alasan mengapa surat ini tulisan ini dikatakan Karim oleh Ratu Sabah padahal surat itu berisi surat ancaman Jangan berlaku sombong kepadaku dan datanglah kepadaku dengan menyerah diri isi surat itu kop surat itu Bismillahirrahmanirrahim dan Ratu Sabah mengatakan Ya Yol Malau ini Ulkiah ilaiya kitabung Karim Hai para malak sesungguhnya telah dicampakan kepadaku satu tulisan yang Karim itulah bukti pertama bukti kedua adalah ketika Arufa Datu itu dipindah dari Istana Ratu Boko ke Borobudur ternyata tersisa sebagian dari stupa ini jadi ada sebagian dari stupa ini yang tertinggal di Istana Ratu Boko ini menjadi bukti bahwa Arufa Datu berasal dari sini stupa tertinggal di Istana Ratu Boko saudara ini sepotong stupa yang ada di Arufa Datu Borobudur yang tertinggal di sini ya ini bukti bahwa Arufa Datu itu dipindah dari sini Anda bisa lihat modelnya ini adalah model dari stupa ya dan ini Anda bisa lihat di sekitar sini kosong tidak ada bangunan apa-apa ini bukti bahwa Arufa Datu dipindah dari sini Anda bisa lihat ini ada kembang ya kembangnya segi 6 ini kembang segi 6 ini kita temukan juga di Arufa Datu cuma yang di Arufa Datu sudah meleleh di sini tidak meleleh kalau dikatakan orang ini dimakan zaman kenapa yang di sini tidak dimakan zaman ini bukti bahwa Arufa Datu itu adalah batu yang pernah terbang melebihi kecepatan cair sehingga terjadi peluruhan Anda bisa lihat ini ini masih tajam nanti kita bisa bandingkan yang di Arufa Datu tidak setajam ini ya ini kan tajam nih ya kan nanti di Arufa Datu Anda bisa lihat ini sudah meleleh inilah model dari bukti bahwa Arufa Datu pernah dipindah dari sini dan kawasan ini semuanya kehilangan kehilangan bangunan-bangunannya Anda bisa lihat sekitar ini kosong ya sekitar ini kosong itu bukti bahwa Arufa Datu itu adalah asnya Sabah yang pernah dipindah jarak ini tempat ini ke Arufa Datu Barabudu itu 36 km bukti tiga adalah Asfadu The Solomon Wall yang kita temukan di dasar laut panjangnya 112 km 62 km sebelah utara Jayapura Indonesia dia sejajar dengan Hatul Istiwa Anda bisa lihat data dari Google Earth 62 km dari Jayapura Indonesia panjangnya 112 km lebarnya 2,7 km tingginya 1,8 km dan mereka kerjakan untuknya apa-apa yang mereka kendaki dari gedung-gedung yang tinggi kalau kita meletakkan piramida kufu di sini dia akan setinggi itu saja bangunan seperti ini disebut bangun Y dalam matematika Islam ayat Qur'annya mengatakan dan setan-setan setiap sebagai pembangun jadi setan-setan membangun baru dia menyelam dan penyelam dan yang lain dibelenggu di dalam asfat ini dia asfat dan sebagian dari setan-setan yang menyelam untuknya maksudnya untuk Sulaiman dan mereka kerjakan amalan selain itu dan adalah kami kepada mereka menjaga jadi ketika mereka membangun itu dijaga pastilah bangunan yang sudah selesai itu juga dijaga itulah itulah asfadu de Solomon Wall sebagian dari jin orang yang bekerja di hadapannya dengan izin rapnya yang yang di hadapannya yang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati lantai keempat rupa datu disana ada relief ada gambar kendaraan kendaraan pengeruk di dasar laut selamat menikmati kendaraan ini kita namakan sabigat reliefnya ada di dinding borobudur selamat menikmati kita bisa lihat dengan data di komputer ini lebarnya 13 km sebuah kendaraan yang luar biasa besar selamat menikmati ini perjalanan 1400 km dari terminal 1 ke terminal 3 bukti kelima tamah sil dibuat dengan cara melunakan batu sebagai karya jin pertama itu adalah jenggot terulur tamah sil ini jenggot ini terulur jenggot ini terulur ini mustahil dipahat ini bukti bahwa tamah sil ini dibuat dengan cara melunakan batu tamah sil jenggot terulur dan sebagian dari jin orang yang bekerja di hadapannya dengan izin rapnya mereka kerjakan untuknya apa yang ia kendaki dari gedung-gedung yang tinggi dan patung-patung tamah sil dan piring-piring seperti kolam dan kuali-kuali yang tetap yang kedua adalah pipi tembem ini pipinya ini terlihat ditambah ini mustahil dipahat ini bukti bahwa pembuatannya dengan melunakan batu kemudian berangkas tempat menyimpan mutiara nah kita lihat pintunya ini tidak dipahat tapi ditekan dengan benda keras sambungan batunya itu disini di garis kuning ini ini bukti bahwa tamah sil ini tidak dibuat dengan cara dipahat dan yang menarik dia mempunyai kunci yang yang canggih yang dibuka dengan ibu jari mungkin passwordnya Allah bismillahirrahmanirrahim kemudian rambut dipelintir anak kecil pun bisa tahu kalau rambut yang dipelintir ini bahwa tidak dipahat tapi dibikin seperti mencetak kue kue semprot dipelintir seperti ini seperti dicetak jadi ini mustahil dipahat mustahil dibuat oleh manusia ini pastilah karya makhluk yang mampu melunakan batu itu sebab jin dikatakan diciptakan dari api kita tidak bisa membohongi orang banyak dengan mengatakan ini dipahat apalagi di abad ke delapan bukan lagi abad manusia memahat batu tapi sudah abad keramik rambut dipelintir dan sebagian dari jin orang yang bekerja dihadapannya dengan izin rapnya mereka kerjakan untuknya apa yang ia kendaki dari gedung-gedung yang tinggi dan patung-patung dan piring-piring seperti kolam dan kuali-kuali yang tetap begitu juga tamasil mayang terurai ini mustahil dipahat tapi dia dengan cara melunakan batu itu bukti kelima bahwa tamasil di Borobudur dibuat oleh jin dari tentara Nabi Sulaiman alaih salam bukti ke enam adalah tamasil berisi kisah-kisah kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran maupun di dalam Al-Kitab dan merupakan karya jin juga menyingsingkan kain kita lihat tangannya sedang memegang kain dan ini bukan beledru tapi ini dari batu bukanlah karya dipahat tapi dengan cara melunakan batu ayat Al-Quran-nya mengatakan maka ketika ia lihat dia ia sangka kolam dan ia sing-singkan kain dari dua betisnya kita melihat bagaimana dia memegang kain dan dia mengangkat kainnya mengapa? karena dia melihat ada air nah untuk berkomunikasi dengan kita bahwa ini air digambar ikan disini nah seolah-olah air dan untuk mengatakan bahwa itu seolah-olah air diberi bunga disini dan bunganya ditarik ke atas sebagai informasi penciuman jadi sangkaan dia sangka air nah dia angkat kainnya seperti kolam dibuat ikan tangannya memegang kain dan ini merupakan karya terhebat di dunia mengalahkan lukisan Mona Lisa karena Mona Lisa itu dibuat oleh manusia kalau ini dibuat oleh jin namanya Manohara maka ketika ia lihat dia ia sangka kolam dan ia sing-singkan kain di hari dua betisnya dan sebagian dari jin orang yang bekerja di hadapannya dengan izin rapnya mereka kerjakan untuknya apa yang ia kendaki dari gedung-gedung yang tinggi dan patung-patung dan piring-piring seperti kolam dan kuali-kuali yang tetap yang kedua adalah tamasil kisah adalah orang yang dilemparkan ke laut dan kemudian ada ikan yang besar gambar ini adalah menceritakan tentang Nabi Yunus kisah Nabi Yunus dan kisah ini dikenal oleh orang-orang yang memegang Alkitab maupun yang memegang Al-Quran di dalam Al-Quran dikatakan dan sungguh Yunus sungguh dari orang yang diutus ketika ia lari dari kapal yang penuh muatan maka ia berundi lalu adalah ia dari orang yang kalah lalu ditelan dia oleh ikan sedang ia telah berbuat kesalahan kisah Yunus di dinding Borogudur pastilah ini dari kitab Zabur Nabi Daud yang digambarkan disini oleh Nabi Suleiman dan dia memerintah jin untuk membuatnya kemudian ada lagi Zulkifli dan Ismail dan Idris dan Zulkifli setiap dari orang yang sabar Kifli ini artinya adalah belenggu diekspresikan seperti ini orang yang dibelenggu dan Suleiman mau risih Daud dan ia berkata hai manusia telah diajar kepada kami perkataan burung jadi Nabi Suleiman memproklamirkan bahwa dia telah diajar perkataan burung dan disini kita melihat ada tamasil orang sedang berdialog dengan burung itulah tamasil kisah-kisah bahkan ini burung yang sedang memperhatikan orang orang perempuan nah itu ada ayat Qur'annya burung disuruh memperhatikan berpaling dari mereka maka perhatikan apa yang mereka kembalikan pergilah dengan tulisanku ini maka campakkan pada mereka kemudian berpaling dari mereka maka perhatikan apa yang mereka kembalikan maka ia berhenti tidak jauh ekspresi berhenti tidak jauh itu dibuat di sini mengapa karena ketika dia berhenti tidak jauh itu burung hurut berpidato sangat panjang maka maka ia berhenti tidak jauh perhatikan apa yang mereka kembalikan ini bukti bahwa tamasil ini hanya nabi suleman yang tahu jadi berarti nabi suleman yang memerintahkan membuat tamasil ini dan sebagian dari jin orang yang bekerja di hadapannya dengan izin rap bukti ketujuh adalah energi berkata yang disisinya ada ilmu dari kitab aku bisa datangkan dia kepadamu sebelum kembali kepadamu penglihatanmu penglihatan terdekat itu 30 cm jadi sebelum cahaya berjalan 60 cm bangunan itu sudah pindah 36 km sehingga kita bisa menghitung kecepatannya kecepatannya 60 ribu kali kecepatan cahaya aku bisa datangkan dia kepadamu sebelum kembali kepadamu penglihatanmu kalau kalau kita cari pakai E sama dengan mc kodrat berarti 60 ribu c dikodratkan dapatnya 3,6 miliar mc kodrat artinya apa energinya 3,6 miliar kali bom atom seberat Arifadatu padahal bom atom seberat 2 kg saja sudah menghancurkan Hiroshima dan Nagasaki nah luas bumi itu sekian kalau kita bagi dengan 3,6 miliar kita mendapatkan peta A 142 ribu meter persegi jadi sekarang kita bekerja di peta A saja yang kehilangan energi sebesar mc kodrat dengan hitungan anak SMU kita dapatkan energinya adalah 648 kali 10 pangkat 19 Joule nah kalau 1 kg air itu dari 30 derajat celcius akan diubah menjadi minus juta derajat celcius itu dibutuhkan energi minus 4 kali 10 pangkat 6 Joule sehingga kita bisa mencari berapa tinggi S yang terjadi kalau temperatur bumi pada waktu itu adalah 30 derajat celcius air kita kita mendapatkan tinggi S itu 11 400 kilometer minus 1 juta derajat jadi seolah-olah pada waktu itu terjadi kulkas bumi yang minus 1 juta derajat celcius yang tingginya 11 400 kilometer ini luar biasa itu dengan anggapan masanya arupada itu cuma 72 ton bagaimana pendapat Anda jika segelas air dimasukkan ke dalam kulkas yang temperaturnya minus 1 juta derajat celcius apa yang terjadi ya seketika air itu beku termasuk Anda yang berada di depan kulkas itu seketika nah apa yang terjadi dengan bumi ketika bumi memasuki kulkasnya yang minus 1 juta derajat itu jawabnya adalah bumi seketika membeku apakah ada buktinya itu pertanyaannya nah untuk menjawab itulah kita perlu ke Kilimanjaro di Afrika gunung ini ditutupi es abadi gunung ini terkenal karena karena ketika pemanasan global esnya sudah mulai menghilang nah kita bisa lihat fosil disini terbekukan ketika tempat ini mendadak menjadi dingin ini saksi pertama bahwa bumi kita pernah terdinginkan secara mendadak nah yang kedua adalah di Austria itu pegunungan Alpen di pegunungan Alpen ini tahun 1991 ditemukan manusia es TZ dan dia terbekukan ketika dia masih berjalan di lereng bukit ini jadi tiba-tiba bumi kita mendingin dan dia terjatuh dan terbekukan umurnya sama dengan yang di Kilimanjaro itu di Alpen Austria Australia jadi di Kilimanjaro di Afrika dan di Alpen di Austria Eropa dua-duanya terdinginkan secara mendadak kemudian kita ke Amerika Selatan ke Peru di Kulkaya Ice Cap Ice Cap terbesar di dunia Ice Cap terbesar di daerah tropik di dunia nah karena pemanasan global esnya sudah terenganga nah disini ada bukti bahwa bumi kita memang terdinginkan secara cepat dari fosil tumbuh-tumbuhan ini fosil tumbuh-tumbuhan ini tidak bisa ditangkap kecuali dengan kecepatan yang tinggi paling lama dia satu malam karena tumbuh-tumbuhan ini daunnya masih segar kalau satu bulan kita bisa lihat dia layu dia gogor ini bukti bahwa bumi kita pernah mendadak menjadi dingin dan terbekukan sampai sekarang para ahli tidak bisa menjawab dengan teori iklim yang manapun belum bisa dijawab dengan cara bagaimana bumi kita terdinginkan secara mendadak siapa yang mencuri energi sebesar itu jawabnya adalah mereka harus datang ke ke Indonesia mereka harus datang ke istana Ratu Boko ini batu di setan Ratu Boko anda bisa lihat masih asli dia belum pindah ini yang sudah pindah di Arufa Datu seperti meleleh jawabannya disini mengapa bumi kehilangan energi karena batu ini sudah pindah dengan kecepatan yang luar biasa maka itu Arufa Datu bukan batu biasa ketika ditemukan dia masih bagus masih bersih dan masih utuh masih kuat batu batunya itu yang dikatakan Arupa tidak mempunyai rupa batu yang tidak punya rupa aku bisa mendatangkan dia kepadamu sebelum kembali kepadamu penglihatanmu Nama sahabat ada dua buah dalam Al-Quran pertama laporan burung hud-hud maka ia berhenti tidak jauh ia berkata aku meliput apa yang belum kamu liput dia dan aku datangkan kepadamu dari sahabat kabar yang pasti burung sensitif dengan suara ketika burung itu terbang di atas suatu negeri sebenarnya dia tidak tahu nama negeri itu jadi kata sahabat berhubungan dengan kalimat selanjutnya jadi kata sahabat itu berhubungan dengan kata mereka ini dan aku dapati dia dan kaumnya bersujud untuk matahari dari selain Allah jadi burung hurhut melihat ada sekelompok orang sedang melakukan upacara bersujud kepada matahari fenomena itulah yang dikatakan sahabat jadi sahabat bukan nama negeri melainkan orang banyak tempat berkumpul tempat bertemu dan tempat pertemuan itu telah kita temukan yaitu di Istana Ratu Boko tempat ini menghadap ke matahari nah saudara inilah tempat bersujud yang ditemukan oleh burung hurhut burung hurhut mengatakan mereka bersujud kepada matahari inilah tempat bersujud tempat bersujud ini menghadap ke matahari terbit matahari terbit dari sana tempat ini bukan tempat latihan karate tangganya di sana dan dia menghadap ke sana jadi dia matahari terbit dari sana burung hurhut melaporkan aku kedapati dia dan kaumnya bersujud kepada matahari selain dari kepada Allah pusat penelitian gunung berarti dunia itu dia di pulau Jawa jadi tidak salah lagi kalau Nabi Dotto pernah ke pulau Jawa Anda bisa lihat daerah seluas ini kosong kemana batu-batunya kemana bangunannya dipindah siapa yang memindah dengan cara bagaimana bangunan di sini telah dipindahkan dicuri dibawa kemana area seluas ini sudah kehilangan batu-batunya kemana dipindahkan Anda lihat yang tertinggal itu sedikit yang kecil ini kolil disebut sidrin kolil semuanya sudah hilang ya seluas ini hilang tanpa jejak tidak tahu kemana ini disembunyikan yang kedua adalah hutan sabak dan sungguh adalah untuk sabak pada tempat mereka ada ayat dua hutan sebelah kanan dan kiri kalau di dalam Al-Quran dikatakan sebagai ayat maka ia masih ada contohnya kapal Nabi Nuh masih ada karena dikatakan sebagai ayat jadi hutan sabak itu pastilah masih ada sebab itu kita tanya kepada orang Jawa hutan dalam bahasa Jawanya apa hutan dalam bahasa Jawanya adalah wana dalam kamus Jawa Kawi Indonesia Dr. Mahasri M. Hume sabak artinya pertemuan jadi hutan sabak adalah wana sabah sabah dan itu adalah Wonosobo tidak kebetulan kalau disini ada nama Sleman yang berasal dari Suleman jadi jadi nama sabah ada hutan sabah ada mengapa mengapa ada karena karena ia dijadikan buah mulut maka kami menjadikan mereka buah mulut Fajalnahum ahaditha haditha maka akan kami kirim atas mereka banjir besar ta'arsalna alaihim saylal ari bataskan padanya perjalanan akadarna fiha sayr sehingga terbatas perjalanan darat mereka dan kami hancurkan mereka tiap hancuran sekarang mereka terdiri dari 17.000 pulau 9.000 pulau belum mempunyai nama dan kami hancurkan mereka tiap hancuran kata tiap hancuran ini dikamuskan pada ayat ke-7 surat sahabat yang menggambarkan tulang-tulang yang berserakan ketika kamu sudah hancur tiap hancuran sesungguhnya kamu sungguh dalam ciptaan yang baru jadi negeri sahabat itu seperti tulang-tulang yang berserakan kepalanya di Kalimantan tulang kakinya di Sumatera tulang tangannya di Pulau Jawa dan tulang-tulang yang lain di Sulawesi dan di Irian fenomena tulang-tulang yang berserakan seperti ini tidak tidak dimiliki tidak dimiliki oleh Yaman 17.000 pulau yang berserakan bagai tulang-tulang kami adalah tulang-tulang yang berserakan dan kami hancurkan mereka tiap tiap hancuran ingatlah Al-Quran itu bukti untuk tiap sesuatu dan penjelasan tiap sesuatu maka kami kirim atas mereka banjir besar sehingga terbatas perjalanan darat mereka terbatas terbatas Terima kasih telah menonton 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 Tuntunlah aku menuju ranamu Tuhan kau utus biar Dengan tanda yang mungkin aku bisa Membatanya Sulaimah Dia Sulaimah Dia Sulaimah Dia Sulaimah Dia Sulaimah Sulaimah Kau yang matah Terima kasih telah menonton